selamat menikmati sampai 133 juta wow ya udah naik lagi 3 juta ya terakhir 130 juta sekarang udah 133 juta oke langsung kita buka ya apakah kingnya sudah B5 dan ternyata ya kingnya ini sudah B5 cuy sudah B5 awaknetnya level 2 ya awaknetnya level 2 cuy kemudian disini pakenya dia set ninja ya pake set ninja total speednya 1431 wow gila cuy 1431 ya naik lagi ya speednya oke kemudian kita lihat ya untuk babnya hampir sama ya babnya hampir sama cuy tidak ada yang aneh lagi ya tidak ada yang aneh lagi dan untuk timnya seperti ini kayaknya gue mau coba dulu untuk bermain arena ya di akunnya ini cuy karena gue lihat tim yang menarik cuy gue melihat tim yang menarik ya di server ini ya ini dia ya stair band ya ranking 18 ya cuy ranking 18 kita lihat disini untuk tim yang dia gunakan ini rada beda dengan yang ada gue suka yang beda-beda begini cuman tetep ya ada si tamfet nih satu nyelip cuy ada si buto nih ya oke timnya itu menggunakan buffer speed itu si king kingnya sudah B5 cuy yang dimana sudah ningkatin bab untuk diri sendiri sebanyak 16% kemudian disini ada swiryu ya dia gunain swiryu untuk DPSnya kemudian tankernya ada si babang ninja ya hellfire flame kemudian bawa si nyamuk core si geryu gunshot dan bawa si kabuto ya sedangkan untuk akunnya bang saw ini ya yang dipedangi oleh babang lord andi ini cuy yang sekarang akun playernya sudah ternodai ya gara-gara geryu gunshot dia menggunakan geryu gunshot kill emperor metal death bomb watchdogman dan juga tatsumaki ya oke dan kayaknya kita bakal coba saja untuk melawan si stair band ini ya gue pengen coba dulu cuy lawan stair band gue pengen lihat ya kenapa dia ya DPSnya menggunakan swiryu cuy apakah swiryu sudah bisa membelah langit dan lautan cuy oke untuk speed yang pertamanya dimenangkan oleh si king jelas ya karena gak ada buffer speed dan kingnya ternyata awakening level 2 bos awakening level 2 dan hellfire flame nya itu masih belum P5 ya jadi masih belum B5 dan juga belum P5 jadi ngasih ya ngasih shield oranye itu cuma ke temen ya ke temen yang satu kolom dan juga crosshap lah susah banget jemputinnya aja tapi kok crosshapnya aneh seriusan oh crosshapnya begitu aja crosshapnya begitu cuy oke berarti gak sih yang ada tenacitynya aja dikasih kali ya oke langsung kita lihat swiryu di metanya si geryu gila 22 juta sakit cuy wah bangke swiryunya sakit bener oke tapi kita jangan menyerah jangan menyerah yuk bisa yuk berarti harus dipindahin ini ya harus dipindahin ke depan lawan swiryu harus dipindahin ke gila cuy amazing ya ultra ultimate nih kayaknya nih ngapain si kampret ada disini ya ada di ranking bawah gitu ngapain dia gak ke atas aja gitu cuy si stair band ini sadis geryu nya ultra ultimate swiryu nya sakit parah ya dan kita lihat tembak aja dengan underdisk 23 juta nice kita lihat ya langsung aktif 4 karakter aduh 3 karakter doang cuy 3 karakter doang yang aktifnya ya yang aktifnya 3 karakter dan kingnya masih belum aktif ya karena kingnya dilindungi sama kerocok-kerocoknya cuy karena kerocoknya itu istilahnya bisa nurunin damage atau ngeser sih ya gue bingung ya damage yang diterima sama si king itu sebagian diterima sama kerocoknya juga cuy oke langsung kita kasih dulu gravitasi telekinesis mantap soul kita hajar lagi tapi ngehajarnya ke HP terendah ya atau attack tertinggi ya HP terendah kayaknya cuy HP terendah ya langsung kita kasih broken sky ya kita kasih dulu broken sky mantap kita lihat 1,2,3,4,5,6 ya semuanya kena force field apakah kita bisa memenangkan pertandingan yang sangat mustahil ini ya tapi kayaknya memang harus dipindahin ke depan ya untuk para DPS nya cuy karena kalau ditaruh belakang sangat-sangat berbahaya seriusan sangat berbahaya mantap basic attack saja cuy kita hajar lagi terus-terusan dihajar belum ada yang mati satu pun dari kedua belah pihak cuy dari kedua belah pihak belum ada yang meninggal ya ini hajar lagi kita lihat disini hajar lagi kayaknya gue pengen skip aja gue pindahin ke depan aja cuy penasaran gue ini cuy masa gak kuat itu cuy masa tidak kuat oke cakep ini dia ya serangan terakhir ya dari babang stair band langsung wih nih kingnya langsung usi lagi di follow up lagi masih belum ada yang mati cuy dihajar lagi cuy hmm sakit aduh swiryu nya nih galak cuy swiryu nya seriusan swiryu nya galak loh damage nya mending dihajar buto mending dihajar buto lah gue mending dihajar buto lah oke ayo dong swiryu selihatan perlihatkan lagi kemampuan anda perlihatkan lagi kemampuan anda gue pengen lihat si nobody juga nih pake timnya kayak gimana cuy pake mati sudah cuy belum juga dihajar sama swiryu sudah mati tapi ini emang gara-gara swiryu seriusan gila ke satu karakter aja damage nya 11 juta wah ggwp swiryu cuy ggwp cuy terlalu overpower swiryu cuy terlalu OP swiryu terlalu overpower swiryu bos oke langsung disini asura mode kita lihat chaos dance ggwp mantap kayaknya kita gak bakal berhasil ini cuy gak bakal berhasil mengenakan pertandingan ini ya karena musuh terlalu sadis cuy ya sebenernya sih gara-gara kabuto sih dan juga si swiryu nya kampret anjir gg ya dan gue memperlihatkan ya squad yang dipake oleh babang lord nobody babang lord nobody kita lihat tim yang digunakannya ini dia ya tim yang dia gunakan ya metanya itu sama seperti meta-meta yang lainnya tapi yang membedakan ya limit breaknya cuy limit breaknya si metabatnya aja sudah bintang 7 kingnya sudah B5 awalnya level 3 ya ini ya purplenya maksud gue kemudian si galwin kabuto boros dan juga si garyu gun shop ya garyu gun shop tapi tidak menggunakan sini ya gue pengen lihat lung kayak gimana timnya cuy kita lihat timnya lung oh pake amai amai dan juga king ya pake amai dan juga king oke kemudian riker masih pake ini ya speedbubbernya masih pake sonic cuy masih pake sonic kemudian nati kita lihat nati sama kayak si nobody DC wow timnya serius yang bikin kuatnya kayaknya si kabutonya yang bikin kuatnya si kabutonya cuy starbucks seperti ini sama ya kayak nobody lama lama top tikus sama juga kemudian SJ7 oke ini pake goketsu jadi itu dia tim-tim yang digunakan oleh top-top atas cuy ya oleh para top-top atas oke dan sekarang kita cobain tip untuk di zona non-stop battle nya ya untuk di zona non-stop battle battle nya terlalu gue liat dulu disini exa in top satunya cuy waduh sebenarnya melihat meta-meta tuh liat disini cuy oke metanya seperti ini hampir sama cuy metanya gak ada berubah ya luisa sama juga gak ada yang ngasih-ngasih tim-tim baru gitu cuy cruel barrier ryker ryker oke tidak ada tim-tim baru ya tidak ada tim-tim yang baru gitu cuy yang bisa membuat mataku anjir ggwp gak ada cuy nothing ini gitu cuy ya tidak ada yang aneh anjir tidak ada yang aneh ini juga sama metanya ini juga sama ya cuy sama semua gue pengen meta-meta yang baru yang aneh-aneh gitu cuy bawa ninja bawa si kodoknya gak apa-apa gitu ya oke dan kayaknya kita bakal coba ya wait 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 oke ini ya untuk mall terbatas yang banyak diperbincangkan oleh kaum mendang-mending ya banyak diperbincangkan tapi menurut gue ya murah sih ya murah cuman huh inget dulu gue inget dulu gue waktu pengen mendapatkan ini ya ini nih yang beginian nih koleksi kotak opsional itu ya waktu pertama rilis itu 20 juta kalau gak salah ya 20 juta dulu ini untuk pendapatan kipseknya si Pasinmen SSR cuy Pasinmen SSR harganya 20 jutaan kalau gak salah ya dulu yang beli itu Bang Jackson ya Bang Jackson ya dulu ini beli 20 jutaan kalau gak salah ya hadiahnya bisa pilih kipsek Pasinmen TTM yang begitu cuy 20 juta cuy sekarang sih cuma jadi 949 ribu ya dan isinya itu petih harta karun ekosif Awaken Tatsumaki Watchdogman Phoenixman dan Jipor ya menurut gue ya memang lebih murah ya cuman mungkin ya cuman mungkin sudah tidak meta di jaman SSR plus tapi masih ada yang kepake lagi kayak Watchdogman ya Tatsumaki ya itu masih kepake cuy sampai sekarang ya jadi buat yang mau beli ya sangat worth it worth it aja dibandingkan jaman dulu ya memang lebih murahnya jauh cuy 20 juta ke 1 juta ya dan kalau misalkan gaca di kipsek itu gaca di kipsek 2,5 jutaan lebih cuy 2,5 jutaan lebih untuk mendapatkan 1 kipseknya ya dan disini cuma 949 ribu ditambah 10% 100 ribuan lebih ya ya 100 ribuan lebih 1,1 jutaan lah 1,1 juta kurang lebih cuy ya dengan pajak ya atau belinya pake kupon Kodasop itu lebih mudah ya atau lebih murah oke ya jadi sampai disana saja guys dan mungkin untuk video nya gue cuma cukupin sampai disini thanks for watching and see you next video ciao salam ampas sub indo by broth3rmax